Rencana relokasi gedung sekolah di Desa Tamperu Barat, Kejabatan Sokobana Kabupaten Sampang, Badura, ditolak oleh puluhan orang tua siswa. Penolakan tersebut disebabkan karena gedung sekolah SDM Tamperu Barat I sudah sangat disukai oleh warga setempat. Puluhan orang tua siswa sekolah dasar negeri 1 Tamperu Barat, Kejabatan Sokobana Kabupaten Sampang, secara bersama menolak rencana relokasi gedung sekolah anaknya di Desa Setempat. Aksi penolakan warga ini disebabkan karena gedung sekolah SDM Tamperu Barat I sudah sangat disukai oleh warga setempat. Apalagi gedung sekolah ini sudah puluhan tahun berdiri, serta sudah mencetak ratusan alumni lulusan SDM tersebut. Salah satu orang tua siswa mengatakan aksi penolakan ini dilakukan karena pemerintah daerah secara sepihak berencana merelokasi sekolah ke tempat yang tidak strategis dan sering terdampak banjir, bahkan tempat pemindahan sekolah jauh dari pemukiman penduduk. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena sekolah SDM itu dari turun-temurun, dari ini moyang kita sudah ada. Dan punya anak sekolah di sana? Iya. Kelas berapa sekolah? Kelas lima. Mungkin kenapa dampaknya nanti kalau misalkan sekolah itu dipindah? Dampaknya, tempatnya itu jaraknya jauh. Terus, lokasi banjir. Lokasi banjir. Hujan, becek. Tempatnya juga kumuk. Jauh dari keramaian. Sedangkan pejabat kepala desa Tampur Barat, Abdul Haris mengaku telah diminta untuk menandatangani relokasi sekolah oleh pemerintah daerah. Damunel tersebut ditolak lantaran masyarakat tidak setuju SDM Tampur Barat I dibindah. Menandatangani itu bukan benar, karena kami perlu koordinasi dulu dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dengan komitif juga, dengan pemerintah kami, pemerintah desa Tampur Barat. Bapak kuasanya, yang namanya tukar buling yang lebih menonjol. Jadi, kesimpulan kami, kalau yang ditukar buling, kami peserahkan pemerintah kepada masyarakat, peserahkan sesuai hasil musawarat tadi. Hari ini kok bisa melakukan sosialisasi itu gimana? Penggana hari ini dari Kabupaten akan hadir, itu komitmennya. Selain itu, warga berharap kepada pemerintah agar membatalkan relokasi sekolah. Namun jika pemerintah tetap bersih kuku untuk merelokasi, warga mengancam akan tetap mempertahankan gedung sekolah tersebut.